Hai kata kunci sebutuhnya bahwa kalau inkah bisa membuat maka bisa benerin nah ini dia ya ya kan kalau buatan orang lain ya kita membuka membuka aja susah usah nggak bisa dan ini bukan iya bis biasa ini yang sepuluh yang sepuluh kan sudah pakai baterai import Oke yang sepuluh yang lainnya ini kan kita murni dari dari Indonesia ke-1 bis 8m itu jumlah baterai kecil-kecil bikin segini-gini ya itu jumlahnya 12.000 sikalah 222 cukup banyak salah sedikit aja ya pasti dampak banyaklah disitu dibandingkan kesalahan 1% digalikan 100 sama 1% digalikan 2000 pasti beda lah ya betul Nah tapi itulah saya bilang teman-teman enggak saya mundur kita melangkah satu langkah ke belakang tapi untuk loncat lima langkah ke depan Iya itu itu yang mesti mengerti ya kalau tidak ya selamanya kita menggunakan apa namanya produk-produk import itu kapan lagi kita majunya Hai baik Selamat siang Bapak Direktur Utama PT Inka Bapak Bapak Budi Noviantoro Cah Bucunogoro asli-asli Bucunogoro sekarang menduduki di Direktur Utama PT Inka ini sebuah perusahaan BUMN yang patut kami bangga Pak Bapak hadir di sini para tibunus nanti kita akan ngobrol bagaimana kiprah PT Inka di bawah Bapak Dirut Budi kita akan 30 menit depan Pak ngobrol santai begitu siap saya ingin tahu Pak PT Inka saat ini punya semangat tentu lebih dari yang kita tunggu Pak ini dalam transportasi dalam dulu kenalnya Inka itu adalah yang bikin kereta yang bikin gerbong itu ingat Pak ya betul 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 ya ya ke depan bagaimana ya jadi memang PT Inka ini harus berkembang ya harus inovatif harus berani masuk di pasar global ya karena memang menjual kereta itu memperluh kereta itu menjualnya khususnya tidak mudah karena pasarnya juga pasar yang apa ya ya tertentu tertentu seperti job order gitu ya ya Nah sehingga kadang-kadang kalau nggak dapat order ya selesai gitu ya Nah itu yang yang membuat saya berpikir bagaimana kita harus memproduksi yang lain-lain non-kereta gitu ya yang para keliling keretanya tidak ada pesanan yang lain ada pesanan itu yang saya mulai masuk PT Inka 2018-2018 itu saya pompa teman-teman semakanya ayo jangan aja berpikir memproduksi kereta api tok gitu ya tapi kita mampu memproduksi apapun yang bersifat bergerak yang kita bisa lakukan untuk apa ya kebaikan kelas semua gitu ya jadi makanya saya saya dorong teman-teman ini untuk untuk apa mulai ya berinovasi dan pernah nerobos out the box pikirannya sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih karena PT Inka ini saya masuk ini kan memang yaitu tadi ya kuncinya kan hanya produksi kereta api kereta api kereta api saya dulu mungkin mah baik juga mungkin agak flashback belakang saya dulu kan sebelum di Inka ini kan saya ada di kereta api Indonesia karir saya di kereta api Indonesia itu kira-kira 32 tahun lah ya Wow jadi cukup lama ya cukup lama Pak udah ngoyot di keret suka ngoyot ya Iya betul jadi kalau sekarang di tahu Joponjur tahu segala macam tentang perkereta api ya lain-lain jangan saya juga di operator saat pengalaman macam-macam termasuk logistik sekiranya juga saya mengerti dan dulunya saya memang yang membuat mendesain membuat perencanaan dan membeli kereta api sekarang saya mau perusaha tapi nah sehingga saya tahu pada saat itu kita membuat namanya RGPP ya RGP itu rentan jangka panjang kereta api Indonesia untuk bagaimana kita mengganti armada-armada seluruhnya yang sudah tua-tua Oke kan 222 itu diganti karena alasan safety sehingga saya buat perencanaan dulu kalau nggak salah lima tahun sejak itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah itu harus semua armada kereta api ini baru semua khususnya yang memang sudah melewati batas umur sesuai dengan ketentuan Kementerian Pak perhubungan ya safety sehingga itu nah berpikir kalau lima tahun nanti ini sudah selesai apa namanya Oh belinya kereta ini sudah selesai lah terus ingat mau jualan apa ya kan masuk tutup gitu kan nggak mungkin jadi ya berpikir bagaimana kita mencoba yang yang apa yang yang kita masih bisa apa survive lah gitu ya makanya keputusan teman-teman termasuk diskusi dengan teman-teman lainnya itu bahwa dua bilang kita mau nggak mau satu going global masuk pas-pas internasional dan juga kita mampu memproduksi berpikir Oh sesuatu yang non kereta api itu itu yang yang terjadi sehingga memang tiga tahun yang lalu kalau nggak salah tempat lalu saya berpikir baterai ini ini orang dulu masih ya masih belum kita jauh ke baterai keputusan ingka praktis bikin atau memproduksi kereta api setelah itu kita berpikir non kereta api itu mulai kapan dan sudah menghasilkan pertama kali produk non kereta api apa Anu jadi sebetulnya kerodak ini awalnya adalah River container Oke River container ini adalah peti kemas berbedingin itu daerah di Ranjeningan iya 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 Oh ya jadi ini tujuannya bahwa memberikan prasitas sebagai call storage untuk angkutan-angkutan beku ya untuk daging untuk ikan segala macam nama spek tahulah prasitas juga didorong oleh Kementerian menikah maritim untuk bagaimana nika mampu memberikan kontribusi untuk apa namanya di dunia maritim karena Indonesia kan ini negara maritim melakukannya banyak ikannya luar biasa hanya saja memang apa namanya eh eh perlakuan terhadap produk-produk ini belum-belum masih ya kalau yang perusahaan besar sudah mampu lah buat call storage di kapalnya tapi yang kebanyakan Indonesia ini kan kebanyakan ya kapal-kapalnya nggak punya peningin gitu sehingga mereka itu itu berlayar cari ikan mancing 10-14 hari gitu ya ya pakai es udah nanti pulangnya kan di otomatis itu ya sehingga berpikir bahwa itu bersama dengan arahan dari Kementerian maritim mesiasi bahwa coba bantu itu gitu ya itu ditambah itu iya tiga tahun yang lalu lah tiga tahun yang lalu oke dengan lalu kita mencoba seperti itu bersama-sama teman-teman kita kumpulin yang pasok dingin dan segala macam termasuk semua stakeholder yang memang terkait di situ akhirnya kita mampu membuat prototipe yang satu ton tiga atau lima ton sama yang 20 bit nah jadi yang satu ton kenapa untuk yang kapal-kapal nelayan kecil-kecil yang tiga krus tol enam krus tol itu dan itu kita uji coba di pakitan pas itu kita lengkapi dengan solor panel handset kemudian juga tuh apa ne baterai itu tujuannya memang untuk apa siang hari menggunakan tenaga solor panel ya malam hari menggunakan tenaga baterai kalau enggak cukup kepsul api yang jenisnya kecil cuman masih mahal karena solor panel itu masih malam mudah-mudahan nanti ini kalau Kementerian katakanlah KKP ini punya subsidi kepada nelayan mungkin ini cocok nah jadi nanti penelayan itu pada saat nangkep dimasukkan kau kau storit yang satu ton oke nanti di pelabuhan pelabuhan juga enggak punya costurit ya di di situ yang stasioner dan juga kita siapin kau serta river country yang bisa ngirim ke pelabuhan untuk bisa diekspor sampai ekspor makanya satu ton tiga ton lima ton 20 bit maupun 40 bit yang sudah kita buat adalah satu ton tiga ton lima ton dan Hai 20 bit oke tadi waktu itu itu kita kok terlalu pede untuk bikin kan kita api kemudian gerbong gak sekarang beralih menerima tantangan untuk bikin container berpendingin Iya karena saya merasa terpanggil apalagi memang di indoor sama Kementerian BUMN kemudian Maritabam Niko Maritim dan segala macam mana juga saya ngeliat fakta bahwa Indonesia ini kan lautan dan sih lautan potensi luar biasa memang ikannya banyak tetapi kualitas ikan itu kalau enggak salah dinilai itu D harganya nah harga itu jauh dibanding kalau harga A misalkan kalau Jepang itu satu ekor tuna bentuk kuning itu tuh harganya mahal banget karena memang masih fresh ikannya walaupun sudah sekian hari menangkep tapi masih fresh itu yang nggak bisa gitu bukan nggak bisa ini sudah bisa cuman belum belum semuanya untuk yang kapal-kapal besar itu itu mungkin adalah tapi yang kapal-kapal lain yang mungkin tiga citi enam citi saya kira belum ada pelabuhan-pelabuhan yang punya kaosri juga belum ada gitu jadi ini saya pikir apa namanya dorong ada pemerintah untuk barangnya bisa kita apa kita kembangan terus lah gitu ya itu untuk menangkap ya ya menangkap peluang-peluang itu yang sebetulnya memang kita juga tadi dari sisi interlinka kita butuh sesuatu yang non kereta api tapi di sisi market yang bisa luar biasa itu yaitu ya kan bayangkan aja sekarang ini kan yang River container aja ini kan map saja juga dikuasa ya Mak katakan penguasa-penguasa asing jadi itu sudah shorted mungkin Mas baik juga beberapa tahun yang lalu ada shorted container tidak hanya apalagi River yang peti kemas aja shorted apalagi yang River container itu yang susah sebetulnya sehingga kadang-kadang kita tergantung sama penguasa-penguasa katakan ya di Singapura gitu ya yang dia punya River container banyak jadi kita sewa akhirnya mahal harganya jadi gitu ya jadi jadi apa ya kita cobalah beberapa sesuatu untuk negara harus harus karena negara-negara negara-negara kelautan gitu ya maritim jadi luar biasa potensinya ya ya Iya jadi ingka menjawab kebutuhan itu dengan produk yang itu ya yang betul Oke itu berapa yang saat itu diproduksi awal itu kan kota yang lalu ya karena juga situasi COVID-19 ya maksudnya jadi kita juga waktu 7 yang penting kita buat sesuatu lah saya yakin nanti suatu saat pasti apa namanya market akan ngikutin gitu ya dan sekarang mulai sekarang mulai teman-teman dari kalau kemarin kalau saya beli berapa kalau itu itu anak perusahaan kereta api Indonesia yang berlogistik dan kita butuh maksud dingin Pak untuk untuk ngirim Jakarta mungkin apa ikan eh poin daging gitu ya Surabaya Munda survei ngikin apa ngirim ikan ke Jakarta itu butuh kontennya dengan proses kemudian teman tepel pelni juga sedang proses untuk pengadaan 60.30 fitlah untuk untuk itu jadi ini pemula dan saya yakin nanti ke depan ya ke depan ini ini bisa lebih baik memang kalau head to wear dengan maaf saja dengan dengan yang sudah eksis ya kan tangan Cina itu kita masih kalah bersaing harga karena mereka kan sekali ekonomi udah besar banget nah kita baru investasi alat jadi mohon-mohon dukungan karena juga apalagi dengan perpres untuk TKD ini saya kira suatu yang luar biasa berkah buat PT INKA gitu ya karena kalau enggak kita enggak bisa bersaing kalau di perpres itu asal TKD nya di atas 40% Anda oke harga maupun oke enggak papa itu ya supaya apa kapan lagi kita bangga buatan Indonesia nah ini dia apapun kita harus semangat kita dukung betul Pak itu masyarakat saat ini sedang menunggu bagaimana produk-produk lokal produk Indonesia bisa bicara banyak secara global termasuk yang kita inisiasi ini ya ya makanya ya jadi sekarang ini apapun ya kayak misalkan batu itu beberapa daerah ekowisata ini kita kita bareng-bareng mendevelop jadi tidak hanya kereta yang berjalan di real di bawah kereta gantung juga kita juga mulai gitu ya jadi batu ini sudah sudah kita proses sebetulnya karena batu yang punya kita masuk dalam proyek strategi nasional untuk kereta gantung dan ini proses tetapi tadi ada masalah regulasi yang belum mengkapkan memang belum ada regulasinya kereta gantung itu Nah alhamdulillah kita bareng-bareng dengan teman-teman dari perhubungan dan ini kita sering FGD untuk bagaimana mencetak regulasi terkait kereta gantung sekarang ada sudah siap dan ini gedakan kereta gantung untuk di batu saat ini itu sudah sampai pada level apa bersama sampai sekarang ini regulasi sudah mau clear regulasi regulasi dari operasi kereta gantung operasi kalau enggak ada luka itu gimana ceritanya itu dibuat sama teman-teman bareng-bareng lagi FGD nah untuk batu ini sekarang sudah proses perubahan terasa sudah keluar dari ibu bapak bu oleh kota sudah klik jadi kita akan proses mudah-mudahan sih di tahun-tahun ini ini kita paling enggak tak pertengahan tahun sekalaman kita sudah bisnis start untuk itu tidak hanya batu IKN ternyata juga butuh nah ini kemarin kami di apa di apa diminta oleh perhubungan untuk kita tidak hanya Oh bisnis-sirik dulu nah bisnis-sirik ini kemarin kita ikut pameran di balai berapa nanti untuk pesisik tanggung berapa nah termasuk juga nanti kita coba menampilkan konsep daripada kereta gantung ya oke mudah-mudahan mondok dukanya sih batu nanti barangkali pertama kali kita bisa-bisa melihat ekovisata-ekovisata yang memang betul-betul green Bromo juga ada rencana untuk ke situ itu semua nanti promo sarangan gitu ya sarangan kemarin-kemarin Lampung juga sudah minta sebetulnya untuk itu jadi selama ini kita hanya beli dari ya luar negeri ya luar negeri lah tadi ya enggak papa lah kita makanya kalau batu konceng betul-betul green jadi nanti enggak boleh lagi yang kereta apa mau beli yang berposil masuk di kota Bali eh kota batu jadi ada sentral praktis itu Anda tidak boleh menggunakan bis listrik atau ifi yang lain dan menggunakan apa kereta gantung keliling-keliling dari atas jadi betul-betul memang kan eko-ekowisata yang green baik nah tadi menyinggung soal bis listrik Surabaya kemarin sempat terjadi perbincangan ya bis listrik sudah beroperasi kemudian dua minggu itu harus di evaluasi ya itu ceritanya gimana Pak nah gini ceritanya sebetulnya kamu ini sebetulnya ini ini sebetulnya bis listrik kan seperti bagian dari teman-teman inovasi untuk bagaimana tidak non-kereta saja bis listrik itu sebetulnya memang itu ada kita mensupport teman-teman dari damri yang mendapat kontrak baik diservis oleh Kementerian Perhubungan ya itu 53 bis sebetulnya operasi di Bandung dan sebetulnya operasi di Surabaya nah di tengah jalan di tengah jalan itu dipinjem untuk G20 sehingga 24 itu kita selesaikan dari 53 untuk mensupport agenda G20 Alhamdulillah Alhamdulillah sukses lah gitu ya jadi lumayan lah ini kalau enggak nanti ya kemarin juga berantakan juga itu ya tetapi dengan bisnis segini khususnya pada angkutan di bandara itu terbantu dan kurangkan delegasi banyak banget datangnya berbarengan gitu ya sehingga butuh bis banyak disitu Alhamdulillah kita sukses ya ada kendala wajar itu ya namanya perusahaan yang tetapi yang jelas itu kita bisa mampu menunjukkan kita membuat apa namanya SPKLU charger sendiri Oh itu terang-terang-terang pokoknya charger yang dibalik kemarin yang ada tulisan Metin Indonesia gitu ya punya inka itu berani saya buat gitu memang buat sendiri dirangkai sendiri jadi PT Inka ini kita bisa pulih-pulih sebut ya bahwa bis listrik ini adalah yang buat atau produksinya adalah PT Inka betul kebuatan dalam negeri betul kali pertama Yes tuh tuh keren-keren cuman begini bis itu ada tiga tipe bis listrik itu pertama kali kita memang berkolaborasi karena kita belum pengalaman ya kita berkolaborasi dengan namanya prosesnya Taiwan kita keluarkan tiga tahun yang lalu prototype Inubus sudah keliling-keliling itu 8 meter Oke tetapi karena berat ya karena berat ini regulasi lagi regulasi belestrik belum ada ya kita menggunakan yang regulasi bis fosil sehingga beratnya dibatasi 8 ton untuk 8 meter itu enggak lulus iya 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 kenapa terlalu berat nah tapi enggak papa ya enggak lulus SUT di tipe enggak lulus tetapi uji keliling-keliling di Mediun di Bali di Jakarta di Labuan Baca udah lulus sukses ya Nah akhirnya kita apa membuat yang bis listrik yang yang sekarang ini yang untuk damri ya itu kita berpikir mendesain ulang bagaimana kita mengoreng bebat beratnya itu harus maksimal 8 ton dengan baterai dan penumpangnya itu enggak mudah kita mas akhirnya kita berpikir bagaimana kita merubah dari malstil besinya itu lah itu menjadi Hai yang ternyata pakai rolling chassis bisa pakai monokok loh teknologi membuat kereta diterapkan membuat bis jadi ringan Oke ringan tapi kuat Nah gitu dan nyaman karena monokok ya jadi itu terjadi jadi kita membuat bisnya itu dari stainless steel kemudian selesai kita karoserikan di tempat lain supaya cepat aja oke ya nah komponennya itu yang pertama kali kita mengeluarkan baterai yang dari Taiwan itu tkd-nya sekitar 42% sudah masuk sih itu maknanya apa 4042% total kandungan dalam negeri Oh ya nah tapi nanti tengah jalan kan kita sudah merintis dengan teman-teman dari Dikti makanya di awal tahun kalau misalnya di Morat kita rantatan MOU dengan Pak Dejen Dikti untuk bagaimana berkolaborasi antara dunia akademisi dan dunia industri nah akhirnya ada program namanya magang persertifikat jadi tahun kemarin itu ada kira-kira 500 anak masyarakat seluruh Indonesia itu magang di PT INGAL 500 loh magang nanti ininya kalau bis listrik ini atau semuanya ada sebagian listrik ada ternyata macam-macam oke semua disiplin masuk disitu nah yang agak beruntung meng terlibat untuk pengembangan bis listrik yang tidak semua ada yang pengembang kereta dan segala macam nah disitu ada kedua karena itu itu maka kita kepingin kepingin meningkatkan total kandungan dalam negeri ya dan wajib hukumnya buat kami Bu Emen ini begitu dengar bahwa teman-teman pabrik ABC bisa memproduksi baterai untuk bis listrik mau nggak mau saya beli oke tahun ini tahun kemarin 2022 ini kan pertama kali ABC memproduksi baterai pertama kali dan pertama kali PT ING yang beli nah ya sudah nggak apa-apa harus kita beli ya ya ada beberapa plus minusnya lagi kira-kira tapi itu adalah model kita untuk berani ya berani menggunakan produk dalam negeri ya tidak mudah memang tapi nggak boleh mundur kita nah jadi kita coba ya kita coba dari 10 bis itu yang yang pertama menggunakan produk baterai import itu yang 42 persen tkd-nya kita gunakan ABC sudah naik jadi 56 56 persen tkd-nya ya 50-60 lagi kira-kira demikian itu di baterai itu ya jadi satu yang produk impor sama yang punya kita yang ABC yang 10 yang 10 kan sudah pakai baterai import oke yang 10 berikutnya nah ini kan kita murni dari dari Indonesia karena kita baterai selnya itu dari saya beli dari ABC ya kita buat kita susun ya Bapak-bapak yang masyarakat itu satu bis 8 meter tuh jumlah baterai kecil-kecil segini-gini ya itu berarti kota-kota itu bukan kota yang itu yang dari import yang perismatik ini kota-kota kota-kota ya segini-gini lah ya ya itu jumlahnya 12.000 sikalah 2240 cukup banyak nah nanti saya ceritakan kenapa ini kenapa ada masalah nah sehingga banyak nah jadi baterai sejumlah gerangke gitu kalau ada salah sedikit aja ya pasti dampaknya banyaklah di situ dibandingkan kesalahan 1% digalikan yang 100 sama 1% digalikan 2000 pasti beda lah ya betul nah tapi itulah saya bilang teman-teman nggak saya mundur kita melangkah satu langkah ke belakang tapi untuk loncat lima langkah ke depan Iya itu itu yang mesti mengerti ya kalau tidak ya selamanya kita menggunakan apa namanya produk-produk impor itu kapan lagi kita majunya gitu ya nah sehingga itu 50-60% teman-teman dikti juga ngembangkan motornya sendiri ya ini kalau berhasil nanti bisa sampai 80% Wah gitu loh ya 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 tinggal nanti kayak misalkan aksesoris dalam bentuk steering kemudian apa as depan as belakang itu kan kita belum bisa buat namun mudah-mudahan nanti lengan industri bus listrik ini berkembang ya tidak hanya ini berkembang sehingga nanti kedepannya kita mampu membuat TV sendiri gitu ya ya maaf saja sudah ada yang sekarang yang belum ada ya iya ibi Mas Paik belum ada itu belum ada itu kecuali Inka ya sudah punya Enobus punya nah ini saya pikir butuh apa ya support dari masyarakat Indonesia bahwa ini dipahami kita ada proses yang namanya apa namanya pembelajaran buat bus listrik ini karena memang juga kadang-kadang juga bus listrik lucu gitu ya kadang-kadang softwarenya kan itu enggak biasa enggak biasa enggak biasa karena kadang-kadang bikinnya ada suaranya ucuk 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 ya tahu ini enggak ada suaranya dipikir semati-mati ya padahal isi nyala itu gitu loh nah kadang-kadang ya ketiduran enggak dimatain ya baterai jalan terus yang gini-gini kadang-kadang yang targetnya 160 kilo ya ya tinggal 100 gitu ya karena kadang tapi ingin butuh pembelajaran buat ya baik itu operatornya ya kemudian juga temen-temen atau warga masyarakat pengguna mohon saber sebentar nah itu satu dari sisi itunya kata kunci sebutnya bahwa kalau Inka bisa membuat maka bisa menerim nah ini dia ya ya kalau buatan orang lain ya kita membuka membuka aja susah nggak bisa dan ini bukan iya bis biasa ini gitu loh coba bayangin nanti kalau yang rusak Sobis ngerti itu nggak ada businya pakai apalagi nah itu temen-temen Inka sudah menjamin itu semua makanya kalau misalkan ada sedikit permasan baterai itu wajar aja karena yang penting itu misalkan-masing tadi baterai ngedrop ya majar baterai ngedrop misalkan ya ditarik lagi di sisi jalan lagi selesai enggak tersang-sang mongkrong enggak ada di sekarang bisnis juga masuk uang enggak masalah nah memang kemarin karena kontraknya BTS itu kan single-year semaskai setiap tahun-tahun bukan multi-year nah kontrak kan proses ini nah itu belum juga tuh salah satunya jadi kemarin saya dapat surat dari apa Direktur di Tijen berhubungan daerah bahwa ini proses penandatangan dan proses evaluasi itu saya kira wajar lah ya demikian baik-baik kita ingin tahu bis listrik itu kalau artinya itu produk dalam negeri itu bahasa mudahnya apa sih kita merangkai kemudian LMA komponen komponen ini dia bikin sendiri kemudian kita jadikan unit bis gitu Oke gini kalau kita busa mengklaim itu milik Indonesia berarti semua kita buat semuanya tidak gini ada yang memang kita buat ada yang kita beli ya saya pikir kalau handphone pun juga buka nggak mungkin semuanya buat sendiri ya komponennya mesti beli dari semuanya kita merangkai mengintegrasi komponen nah bis listrik ini ini desainnya inkas sendiri desainnya loh ya ya kemudian kita belanja komponen yang nggak bisa kita buat kita beli kita beli kalau kita ini sudah bisa membuat charger bisa membuat PDU buat sendiri sudah ya kecuali BMS BMS baterai manajemen biasanya dari sana dari 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 pabrikan baterai ya ya Nah itu hampir ini yang sudah kita bisa buat kira-kira komponen untuk komponen sini kalau kita kita ngomong tir duanya gitu itu kira-kira sudah hampir 80% ya gitu ya jadi komponen itu apa namanya kabel-kabel itu ya teman-teman itu Wow keren itu udah betul-betul emang itu yang keraja juga teman-teman gitu yang ngasih upload juga teman-teman wah serius jadi kemarin itu sibuk banget ngurusnya itu sih saya berbangga kuat teman-teman muda-muda ya mereka hampir 24 jam kerja ya untuk nyelesaikan 24 lempas karena untuk seperti 20 ini jadi saya juga pribadi juga sangat-sangat apresiasi teman-teman PT Income untuk itu jadi mulai desain mulai apa apa namanya belanja komponen membuat komponen juga kita memasang dan menguji istilah teman memberikan apa ya memberikan apa mengupload software ya ya itu jadi koneksi juga itu enggak mudah karena kabelnya banyak ini kabel banyak tapi tidak sebanyak kereta api kalau-kalau keretakan buahnya pencabang ini kan banyak lagi ya banyak dan sudah jadi bus yang sekarang ya sudah mampu itu sebutnya makanya inilah mungkin sesuatu buat masyarakat jahatimur gitu ya ya ini Inca itu di jahatimur gitu ya 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 tolong disayang-sayang hahaha betul-betul ini juga bisnis pasti banyak yang menunggu nah ya kalau nanti Inca nggak di sayang-sayang orang lain yang disayang-sayang oh jangan jangan gitu loh kita harus bangga dengan apa yang kita punya makanya pokok cari aja yang berani nempel di itu buatan Indonesia Banyak Inca Coba cari pede-pede sekali ya chargernya aja namanya Mas Waik namanya setrum besok-besok kita tapi ada ada istilah Inggris Oh adalah sesuatu belapak-belapak-belapak-belapak-anak setrum es tuis apa itu apa meskipun edi oke serius ini jadi supaya nanti-nanti kita buat legis-legisi kepada katakanlah siapa nanti cucu-cucu itu bahasa itu yang dulu ngerangkai charger namanya setrum lu kan berangka untuk langkai ya gitu loh legisinya akan terus-terus dikenang betul-betul namanya setrum ya ya bener-bener bisnis akan terus mendapat sambutan dan keandalannya akan makin teruji harus-harus-harus segini nya waktu berproses penyempurnaan akan terus kita lakukan amin baik nah ya bisnis ini menjadi jawaban atas eh 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 apa ya bisnis teknikan angkutan masal-masa depannya yang green green di polusi itu yang kita tunggu Iya karena memang besi ini kan paling dan nantikan lama-lama karena itu kan sudah menjadi apa ya kebijakan pemerintah untuk bagaimana kita setahap tim setahap kita mencoba untuk menggunakan ini termosibus ini supaya nantikan tadi emisinya kan berkurang banyak-kurang banyak kita juga nanti ya kesehatan akhirnya lah puluh lingkungan yang lainnya jadi saya pikir inilah permulaan yang baik barangkali nanti juga more support teman-teman ya dari marga masyarakat Surabaya dan semuanya kita bisa lebih semangat lagi untuk untuk berinovasi ke sesuatu yang lebih baik jadi saat ini 34 unit yang sudah kita produksi beth iya tiga harusnya 53 timutik lainnya yang 20 dengan proses ini kita nunggu pendanaan nanti ini dana sudah sudah mudah-mudahan sudah 20 dekat dalam waktu mungkin kalau kita ingin tahu sustainable kan menjadi pertanyaan juga Pak setelah kita punya setelah kita mampu memproduksi begini banyak dan handal gitu untuk keberlanjutannya gimana ya jadi kalau kita ngomong ya sendiri bangun jadi memang kenapa Inka masuk ifi yang memang khusus bis karena lebih mau lebih gampang kontrolnya Oke ya kan saya enggak mau kepada ifi-ifinya katang sedang segala macam karena kuncinya nanti pertanyaan SPKL nya dimana ini pasur charging gimana jadi ini sesuatu pertanyaan yang 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 harus dijawab sehingga saya masuk di daerah itu untuk ekosistem misalkan ekowisata kayak Ancol itu nanti nanti masuk ke sana saya Transjakarta masuk ke sana ini kan kondisi teman-teman di Transjakarta Cuma Transjakarta butuhnya yang 20 meter saya punya dua meter cuman baterainya kemarin kan baterai masih masih belum baguslah sekarang kita kita bener lagi nanti kita akan coba di Transjakarta yang 20 meter itu nanti tanda butuhnya buahnya banget lima tahun ke depan itu dari marketnya ya ya betul belum nanti pemda-pemda belum yang lain-lain saya yakin ini jadi jadi bumi ke depan nah cuman perekaan bagaimana bagaimana merawat dan segala macam kita siap kita punya cucu perusahaan yang namanya MSS yang nanti akan mensupport pusat servis kalau apa Toyota itu apa gitu ya itu ya nanti ada namanya cucu kita namanya ini apa IMS itu income solution services Oke jadi akan akan membantu kayak disini yang langsung teman-teman ngepost di Surabaya gitu dibantung post di Surabaya gitu karena yang lain belum bisa betul-betul pabrik bengkel mana nggak bisa jadi anak-anak yang merawat jadi kalau malam itu mereka yang merawat kemarin di Bandung itu ada delapan orang itu ya yang stay disana kerjanya malam begitu bisa ngandang dia kerja gitu disini juga begitu udah kita siapin jadi sistem udah sudah oke lah marketnya seperti itu nanti Purnasual juga disiapin teman-teman sudah mengendal adalah anak cucu perusahaan kita yang mengandung semua nanti ini perawatan suku cadang segala macam itu sudah dipikirkan betul dari sekarang ya nanti kalau memang berkembangnya tidak mencoba kemungkinan kita berguna dengan pihak ketiga lah untuk untuk membuat showroom buat apa-apa nantilah berikutnya yang penting itu kita buktikan dulu bahwa produk ini memang bagus dan apa baik baik-baik-baik begitu Pak Budi ini terakhir ya pada tim ini ingin tahu sosok Pak Budi Noviantro yang sudah membawa bahwa ingkat sampai bis listrik begini Pak Budi dari Gujonegoro di ITS ya ya selama sampai detik ini belum pernah bayangkan bahwa dia akan jadi dirut begini enggak lah hahaha saya dulu tuh ITS jurusannya dulu namanya hidro Tuhan harapannya sih masuk jadi di pengairan karena dulu negara agraris butuh pengairan gitu ya nggak tahu gimana ceritanya ya masuk aja kereta api nggak aktif masuk ke kereta api Indonesia 86 nah saya akan berkari di sana malam melintang sampai pada posisi top di PT KI walaupun hanya PLT itu 10 hari kalau nggak salah ya tapi sebenarnya jadi dua tahun lebih sedikit menjadi direktur logistik dan pengembangan PT KI nah sebelumnya juga cukup lama saya melintang di dunia yang perprojekkan sehingga menghafal infrastruktur itu bisa ngertilah gitu ya kemudian dulu mati urep jalanin kaya 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 ya tapi ya direktur aku pernah jadi kepala divisi operasi di kepala divisi apa di Sumatera Selatan angkutan batubara baik kemudian jadi dirut anak perusahaan kereta api logistik kemudian juga di perencanaan lama dan mulai dari debitu direktur sampai direktur di situ dan akhirnya dibina di PT INKA jadi pengalamannya agak lengkap lah ya ya mulai dari infrastruktur mulai dari operasi kereta api sampai membuat kereta itu itu langkah itu biasanya operasi aja atau infrastruktur aja ya ya atau rolling stock aja nah ini juga untuk teman-teman INKA khususnya saya juga saya ajarin bahwa perkereta apian itu tidak hanya rolling stock perkereta api itu semua divisi ilmu masuk perkereta api itulah 60% infrastruktur betul ya realnya itu mahal dan banyak buat jembatan buat sinyalin buat rel wis macam-macam keretanya ya kereta gitu aja jadi ia agak lengkap lah untuk untuk pengatauan maupun pengalaman baik gitu dari infrastruktur kemudian operasi kereta api sampai terakhir bagaimana memproduksi rolling stock dan terakhir bis listrik Oke dan sekarang disuruh bikin list bikin kereta api sekarang yang membuat kereta api ya jaringan kehingga ya pengguna ya makanya ini ke depan lagi nih mas baik nih mau terusnya kita lagi membuat sesuatu yang untuk ya untuk bangsa lah kita membuat prototipe kereta hybrid yang sekarang akan dikonsumkan di Pultek Mediun itu kereta yang hybrid empat jadi itu pakai ketenery listrik biasa aliran atas Oke pakai jenset pakai baterai dan pakai fuel cell fuel cell itu adalah hidrogen bahannya ini kalau berhasil nanti bisa digunakan untuk kereta-kereta biasa Oh nah itu kedepan kedepan ya jadi kita nggak boleh hanya sini kita harus mesti loncat loncat raja jangan sampai orang udah menguasai kita nggak ngasai jadi terus melompat lebih kita baterai sudah kita kawasain udah okelah nanti kita ke fuel cell itu nanti untuk gunakan untuk oban bakarnya sih hidrogen bagian jadi ya pokoknya bisa kita buat untuk untuk sesuatu yang ini ya mesti harus kita lakukan gitu jangan-jangan nggak berani berbuat terobos sesuatu jadi makinnya out the box kemudian kita mesin bersih naik nama itunya mesin bersih jangan aneh-aneh itu insya Allah itu itu berkah kok Oke oke ya itu kata kunci disitu Bucer Negeri mana Bapak Desa Kecamatan di Kadipaten di Kadipaten Iya Wersupra manjitu kok kota ya kota masih disitu rumah juga disitu oke oke Bapak saya juga disitu meninggalnya keluarga dari lingkungan apa Bapak saya guru Hai ibu saya juga guru guru guru-guru Bapak itu guru STM Oke kalau ibu-ibu guru SMP SM apa itu dulu itu perumahan itu loh SKKP oke jadi dari keluarga pendidikan dari keluarga pendidikan ya 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 SKKP kalau Bapak STM kalau nggak salah itu lu ya keluarga guru lah ya sederhana apa-apa kalau nggak begini nggak bisa lah gitu ya makanya kalau sudah diingkat tahu persis paling hal kecil rambut jeniskan teruk kalau gitu loh saya itu mas listrik ini selama hampir 4 bulan itu saya tuh nggak pernah kemana hanya nongkrongi pagi malam sore setiap hari coba tanya setiap hari kalau saya di Mediun pasti samsi kebelakang nongkrongi anak nggak ngapa-ngapain nungguin aja nggak marah nggak ngasih apa-apa tak lihat aja hanya bilang ada apa kurangannya kadang-kadang kan antar bagian kan sop keu kepegah Oh ini dia lebih kenopi kalau terlambat ya Pak gini-gini kenapa yang nunggu nah ini telepon telepon nah ayo rini-rini ngomong gitu loh ngini-ngini ya Pak gitu aja begitu mencair betul saat harus begitu karena itu simple-simple aja kalau ini kenapa sih nggak dipasang anu Pak nunggu break itu berkini karena pangkat diprosi ya karena gambarnya belum gambar siapa tak urus semua dah ayo saya yuk 111 ayo dibelakang nongkrong di ini 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 salah gitu-gitu harus begitu baik ini kalau ngobrol dengan Pak diurut PT ING ini gak ada bisa ya ilmu ada pengalaman oke dan detail-detailnya selalu karena saya karena saya biasanya itu mulai dari nol ya sampai ujubah itu pasti saya ikut baik dan saya tahu proses perhari karena ada N1 ini kalau begitu N1 itu N2 N1 gimana jadi anak-anak nggak bisa ngomongin saya om saya disitu Pak ini aku disitu ngomong apa cuman saya bilang kata Mbak Sungkan itu enggak lah saya buat mereka nggak jangan takut gitu ya jangan tahu nggak boleh takut gitu ya tapi paling nggak kita rasa apa kebersamaan soliditas itu yang 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 saya juga otomatis terbentuk lu ikuti nangkono terus kok gini kan dan saya itu saya tahu sama anak-anak itu handphonenya ya tak minta gitu loh misalkan misalkan ada satu ini dimana Mas dipanuh Pak di Dibayang Mas Sening sopon Mas Sening pagi hati ini eh tak terpon pagi hati ini nggak cukup gitu enggak ada jarak ini Pak dengan dirut dengan bahwa nggak ada jaraknya ini iya bukan tapi saya nggak pernah marah-marah ya jadi gini misalkan nanti sampai kuyon-kuyon nanti pagi hati untuk Pak satu sampai juga Aduh luar biasa teman-temannya Pak jadi saya itu pagi ada siang ada kadang-kadang ada satu dua orang itu saya tuh jam 2 malam itu ya baru pulang itu ya itu beliau ada besok jam 7 pagi lho kok masih ada saya bilang sameng kok mulai nggak pulang mak nanggung mak daripada malam-malam pulang enggak aman tidur di kantor saya betul-betul terenyuh saya saya dikret tapi juga sama dulu ya kalau mengurusan yang itu kan malam-malam diinca walaupun gitu tuh mereka semakannya luar biasa saya terima kasih kepada teman PT INK ya yang apa yang sudah betul-betul tulus gitu ya membuat sesuatu demi-demi bangsa dan negara ini seapresiasi betul tanpa pamrih mereka datang perasaan ada seorang itu seorang SM yang namanya Pak lo kita ya sampai ini kok ga mulai-mulai apa Bucu ini enggak ngomong tangan buatan Pak ngomong jawabannya iya uskapa oke Pak Dirut terima kasih sekali waktunya ngobrolnya mencair terus suasana dengan Pak Dirut ini ya ya Parti bonus saya harus akhiri dulu ngobrol dengan Pak Dirut yang saya pikir mencair betul suasana kalau ngobrol dengan beliau terima kasih sekali susah selalu untuk PT INK bus listrik amin 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 ambil terima kasih makasih 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 semuanya Oke terima kasih sampai ketemu lagi di wawancara selamat menikmati